DIMENSI ILMU Hambali karena memang penguasanya yang milihnya itu Di Turki karena penguasa milihnya Hanafi Dan seterusnya Jadi ini sesuatu yang normal saja Dalam Dalam dunia ilmu pengetahuan Cuma ketika kita bicara soal sejarah Bahwa sejarah itu Ditulis oleh para pemenang Oleh para penguasa Karena memang penguasa itu kan dia butuh Butuh apa? Butuh dukungan Dari masyarakat Sebenarnya kalau secara Ini ya, kalau secara faktual Itu pasti harus dilakukan Sejarah versi penguasa Kenapa? Kekuasaan itu gak akan pernah tegak Kalau dia tidak mendapatkan dukungan Nah sekarang kita Ini nih, kita punya penguasa Misalnya ya ada Soekarno, ada Soeharto Tapi kan sudah lewat tuh Kalau Soekarno, Soeharto sudah lewat kemudian dikritisi Gak akan masalah itu karena udah gak ada gitu Tapi sekarang kita ada penguasa-penguasa baru Ini kalau ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat Maka dia harus mendapatkan Apa namanya? Mendapatkan reputasi yang baik Nah reputasi yang baik itu diceritakan dengan apa? Dengan sejarah Jadi pada masanya Pada masanya Si sejarah ditulis oleh penguasa Itu menjadi berguna Bergunanya itu untuk menjaga stabilitas Dalam politik Dan itu kenapa pada masa lalu Yang namanya babat-babat Itu pasti ceritanya tentang si rajanya Ya itu misalnya Memuji-muji raja Ya memuji kerajaan Kan ini mesti dibuat oleh rajanya Walaupun nanti kalau rajanya sudah jatuh Ada raja baru ya nanti yang dipuji-puji raja yang lain gitu Itu kan memang dibutuhkan Dibutuhkan untuk menjaga stabilitas Karena kan tadi sejarah itu kan membentuk ini Apa? Mentaliti itu Jadi selain mentaliti yang luas tadi mendukung Indonesia Juga ada yang sifatnya dibutuhkan segera Yaitu mendukung si penguasanya Makanya perlu ada narasi kan gitu ya Narasi tentang sesuatu yang akan membela kebenaran penguasa Kalau sekarang yang lebih Yang lebih ini lagi ya Pak Yang lebih kecil ya Kita bisa mencontohkan misalnya Munculnya buzzer-buzzer kan gitu ya Nah kenapa muncul buzzer dengan itu Itu karena dibutuhkan untuk apa? Menjaga stabilitas itu Karena tugas buzzer itu kan menciptakan narasi Narasi tentang kebaikan penguasa Misalnya segala macam gitu Itu mesti selalu begitu Nah ini Manfaat praktisnya kira-kira begitulah kan gitu Makanya kita menjadi sangat maklum Nanti setiap penguasa itu pasti akan Menarasikan sendiri ininya Sejarahnya Nah lalu bagaimana sikap kita sebagai Sebagai seorang muslim Ini sebenarnya kita balik lagi kepada kaedah dasar ya Tentang kebenaran Bahwa Benar itu ya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita oleh Al-Quran itu diajari Bersikap kritis ya terhadap Apa Apa yang sedang dihadapi Dan selain kritis juga harus adil Kan Kita harus Diperintah oleh Allah Pertama adil Kemudian kedua ehsan Jadi Kita harus tetap bersikap baik Artinya Kita ini melakukan apapun ya Tujuannya Adalah Kebaikan tadi Bukan hanya sekedar Menang-menangan gitu Nah maka Kalau sikap yang harus kita Kedepankan itu adalah Sikap kritis dan adil Nah ketika kita menilai Ini apa Menilai narasi sejarah Segala macam itu Ya kita Harus meletakkannya Sesuai dengan timbangan Kebenaran dan Apa namanya Keadilan Sebagaimana diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Pertama kan gini Tidak setiap yang diceritakan oleh penguasa itu Salah gitu Karena kadang-kadang kita kalau nyebut Wah itu kan sejarahnya penguasa gitu Sejarah penguasa Seolah-olah semua yang diceritakan itu salah Padahal belum tentu juga gitu Jadi Yang diceritakannya bisa jadi ada benarnya Dan kalau memang secara Secara faktual benar seperti itu Kemudian juga secara Akidah kita Secara Keislaman kita itu juga bisa dibenarkan secara agama Saya kira kita harus menerima itu sebagai Sebagai kebenaran Tapi kalau memang Secara faktual itu gak benar Omong kosong Kebohongan dan sebagainya Dan sepanjang kita bisa membuktikan bahwa itu Adalah satu kisah yang bohong Itu ya kita harus adil juga Mengatakan bahwa itu gak benar gitu Jadi itu adalah kebohongan misalnya gitu Nah ini kan menjadi sesuatu yang sangat Apa namanya Yang sangat penting untuk jadi pegangan kita Dalam menilai sejarah Sejarah para penguasa itu Dan Kita ya dalam konteks apa ya Kalau dalam konteks awam Awam Komunitas yang umum saja Kita bukan penguasa gitu Nah kita Kita harus bisa punya alternatif gitu Banyak cerita dalam sejarah itu Jadi jangan cuma satu Satu narasi Jangan Jangan hanya monolog begitu Dari penguasa saja kita Ambil Tapi kita harus Membanding-bandingkannya dengan Cerita-cerita yang lain Contoh misalnya gini nih Sekarang ini orang-orang PKI Tentu saja dia Dia membagus-baguskan cerita tentang PKI itu bagaimana gitu Karena dia kepentingan disitu Tapi kita Ketika membaca cerita Dari Orde Baru misalnya Wah PKI itu gak ada bagus-bagusnya kan Kira-kira gitu Jelek semua Berbahaya dan sebagainya Nah kita Letakkan gitu ya Ini dalam kerangka Yang harus dinilai oleh agama kita Gitu ya Oleh keyakinan kita sebagai Sebagai muslim Pertama dari segi kejujuran fakta Kejujuran fakta Apakah benar nih yang diceritakan PKI Ternyata kan seperti yang diceritakan oleh Apa itu Bukunya Latif itu Yang sejarah PKI itu Apa judulnya itu Terbit 2013 itu Yang diterbitkan Ultimus itu ya Nah itu si Bushro Latif Atau siapa yang nulisnya Nah dia Nulis Tentang sejarah PKI Tapi banyak fakta yang gak benar gitu Jadi dia Banyak yang Faktanya ini gak ada Gak ada dukungan datanya gitu Artinya dia cuma ngecap aja gitu Jadi ingin Ingin membenarkan satu tindakan PKI Tapi kemudian membuat data yang Yang gak benar Ya kita harus mengatakan bahwa ini Secara faktual gak ada datanya ini kan gitu ya Secara faktual gak ada datanya Yang benar datanya itu ada di Apa misalnya yang ada di Bukunya pemerintah Nah dalam hal demikian kan Sebetulnya versinya penguasa Bisa kita benarkan gitu ya Dalam hal ini Terus itu baru dari segi fakta Kemudian dari segi nilai Value kan gitu ya value PKI misalnya membenarkan Tindakan-tindakannya dalam merampas Ini apa Tanah milik orang Karena katanya itu adalah tanah borjuis Nah dalam tata nilai kita Itu hak pemilikan itu kan harus dihormati gitu Mau milik borjuis mau milik siapa Karena setiap orang itu dihormati Dijaga Diharamkan di dalam Islam Diharamkan dihormati Pertama dirinya Gak boleh dibunuhkan itu Setiap manusia itu Yang kedua adalah hak miliknya Jadi kepemilikannya Gak boleh dirampas Dan juga kehormatannya Jadi kehormatan orang Gak boleh di Tidak boleh dihinakan Nah sehingga Tindakan atas nama apapun Apakah itu borjuasi Apalagi dalam situasi yang bukan Situasi perang ya Situasi biasa saja Akhirnya Kita tidak bisa mengatakan Bahwa tindakan si PKI itu benar gitu Maka ketika misalnya sih Ada sejarah versi penguasa yang mengatakan Wah ini tindakan biadab dari PKI Kita menjadi setuju gitu Ya itu benar tuh Ini justru malah yang Yang benar itu adalah versinya penguasa Nah jadi kita harus bertindak secara adil Sebagai muslim Dalam menilai banyak versi Dari sejarah itu Jadi artinya Sejarah versi penguasa Belum tentu salah Dan sejarah versi non penguasa Juga belum tentu benar gitu Jadi masing-masing dia punya Apa namanya Punya kemungkinan-kemungkinan Bisa salah bisa benar gitu Kira-kira begitu Kira-kira begitu Sampai jumpa di video selanjutnya